Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Perus sebentar tadi, rakan baik saya berjumpa kepada saya Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan yang menyambut Hari Raya Aidilfitri Baru tadi mendapat satu input, satu input baru yang cukup mengejutkan Saya fikir seluruh Malaysia akan terkejut dengan input terbaru ini Apatidaknya, seluruh Malaysia bakal dikejutkan andai ini benar berlaku Nah, input terbaru, baru kita terima Memang mengejutkan seluruh dunia jika benda ini benar berlaku Tapi, tidak mudah akan berlaku pertama Kedua, benda ini hampir mustahil boleh berlaku Input ini mengejutkan seluruh Malaysia Malah akan boleh mengucar kacirkan politik Malaysia pastinya Sekiranya benar berlaku Input ini memang sungguh mengejutkan Input yang baru kita dapat adalah Input pertanyaan daripada seorang rakan Bagaimana sekiranya Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad masuk PKR Saya terus gelak Saya gelak ketawa dan saya tak percaya Rakan saya boleh tanya soalan yang begitu meratu Benda itu tak logik langsung Tapi, tak mustahil Masihkan anda ingat Betapa tak ngamnya Sungguh tidak bengam Sungguh apa Susah jugalah mengucar permusuhan Tapi, ia mungkin betul juga Ada permusuhan di antara Mahathir dan Anwar Tapi, yang saya nampak bukan Anwar yang bermusuh Tapi, Mahathir yang memang Seolah-olah tak boleh terima Mahathir Saya pun tidak tahu kenapa Tapi, tidak mungkin Mahathir mau masuk PKR Tapi, tidak mustahil Sedangkan, begitu sudah teruk mereka boleh Bermusuhan berpuluh tahun Lebih dua puluh empat tahun Lebih dua puluh tahun mereka bermusuhan Bergabu Tiba-tiba boleh berkawan Dan, persarikatan itu Persahabatan itu Telah pun menyebabkan Amnoh, barisan nasional yang gah Berpuluh tahun Pemerintahan negara Malaysia Akhirnya tumbang Jadi, tidak mustahil Untuk Mahathir masuk PKR Tapi, hampir mustahil Oke Ada beberapa andaian Yang tak masuk akal itu Yang Pasti akan ditolak Pertama Akarung di PKR sendiri Akan menolak Mahathir Kedua, Mahathir bikin apa lagi? Sudah sebenarnya Mahathir Sudah tidak ada guna lagi Sudah tidak relevan lagi Dalam politik Malaysia sekarang Politik modern negara Malaysia sekarang Mahathir sudah tidak lagi relevan Malah Mahathir sekarang Sebenarnya Sangat-sangat berpotensi Untuk diheret ke mahkamah Pertama Kerana RCI Untuk Pulau Batu Putih Yang sekarang ini Sudah masuk ke peringkat Siasatan diraja Kalau dia tidak mau datang Untuk disiasat Memberi kerjasama Dia kebakat akan ditangkap Boleh ditangkap Itu kata Azalina Osman Said Walaupun Azalina Osman Said Tidak Tidak menyebut Nama mana-mana Bekas Perdana Menteri Tapi Siapa lagi Siapa lagi Kalau bukan Mahathir Sebab Waktu dia Jadi Perdana Menteri Ketika itulah Pulau Batu Putih punya Rayuan itu Dibatal Ditarik balik Pertama Pertama itu Di PKR Tak akan terima Mahathir Kedua Bikin apa Orang yang sudah tua Yang sudah Expired date ini Sudah Sudah limpas pun Expired date dia Bikin apa lagi Mau dia Lebih baik Cari orang yang Lebih muda Ketiga Mahathir sudah terlalu tua Dia tidak dapat Boleh buat Apa-apa lagi Dan orang Melayu sendiri pun Sudah membuktikan Bahwa Mahathir Ditolang Jadi untuk apa lagi Mahathir masuk Dalam PKR Hanya Mungkin Dia cuba-cuba Untuk mau Menyelamatkan Diri saja Menyelamatkan Nafas terakhir Dia Dalam Riwayat Politiknya Mungkin itu saja Tapi untuk Dia mau Membawa perumahan Kepada politik Negara Kepada orang Melayu Itu semua Sudah tidak Releven lagi Dia sudah terlalu tua Pikiran dia Tidak lagi Boleh kemana Dibuktikan Dengan Dia kalah teruk Buat pertama kalinya Bekas Perdana Menteri Kalah teruk Langsung Tidak dapat Dia punya Deposit pun Amat Memalukan Malah Bukan sahaja Dia kalah teruk Parti dia Semua 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 calon-calon Daripada Pejuang Sama ada Calon itu Hebat Kata Hebat Kata Sebagainya Tapi semua Kalah teruk Termasuk Mukris Kenapa Ada Kemungkinan Juga Kerana Ada Kelibat Yang namanya Tun Mahathir Di dalam Parti itu Yang ditolak Bulat-bulat Ditolak Mentah-mentah Oleh orang Melayu Jadi kerana itu Untuk Nak kata Dia ada Power lagi Dia ada Relevensi Dia lagi Dia ada Um Ada aura lagi Untuk Apa Untuk Memikat Orang Melayu Sudah tidak ada Lagilah Jadi Sasimpulan Saja Pendek Saja Mahathir Boleh memohon Untuk masuk PKR Kalau dia Betul-betul Mau Dia bolehlah Tulis Surat Tulis Isi Borang Isilah Seratus 200 Borang 1000 Borang Isilah Berapa banyak Borang Tapi Mahathir Tetap Tidak akan Diterima oleh Ahli PKR Saya pikir Begitulah Kalau dia Diterima pun Untuk jadi Ahli PKR Masuk PKR Tapi dia Hanya jadi Ahli Biasa Tak lama Lagi Ya Baguslah Kalau Mahathir Beli hidup 10 tahun Lagi Tapi Ya Boleh Dia boleh Tapi Pasti Akan Ditolak Oleh PKR Jadi Bagi saya Tak payahlah Nak fikir Mahathir Masuk PKR Tidak Ada Pun Fahidah Untuk dia Masuk PKR Dan Dua-dua Pihak Tidak Ada Fahidah Mahathir Masuk PKR Pun Tidak Ada Fahidah PKR Dapat Mahathir Pun Tidak Fahidah Jadi Dua-dua Tidak Fahidah Persimpulannya Mahathir Lebih baik Mahathir Tumpukanlah Kepada Amal Ibadah Dia terakhir Ini Dan Nak Sampai Kenapa Anggil Leli Tuhan Ini Baguslah Buatlah Buatlah Amal Ibadah Supaya Ada Bekalan Untuk Di Hari Hari Yang Akan Datang Dan Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Dan Share Bye Bye Salam Sejahtera Malaysia Berita Harga Ayam Naik Enam Kali Sebulan Sejahtera Masa Perikatan Nasional Merintah Dulu Tiba-tiba Muncul Semula Dan Menarik Perhatian Seluruh Rakyat Malaysia Tahukah Anda Tuan-tuan dan Perempuan Tahukah Anda Tahukah Anda Bahawa Harga Ayam Naik Enam Kali Sebulan Dalam Masa Sebulan Enam Kali Sebulan Masa Perikatan Nasional Dulu Itu Dibangkitkan Semula Di Media Sosial Dan Menarik Perhatian Ramai Manusia Malaysia Ini Daripada Harapan Daily.com 5 April 2024 Berita Harga Ayam Naik Enam Kali Sebulan Masa PN Tarik Perhatian Itu Tajuk Alhamdulillah Kini Dah Berubah Bekalan Ayam Mencukupi Dan Harga Makin Murah Berbanding Tahun Zaman Perikatan Nasional Itu Pembuka Bicara Kata-kata Seorang Pengguna Laman Sosial Facebook Yang Dikenali Sebagai Abu Musa Berkaitan Dengan Isu Harga Barang Harga Ayam Secara Spesifik Lelaki Itu Telah Membuat Perbandingan Tentang Dua Parti Politik Di Tanah Air Malaysia Kita Yang Kecinta Ini Beliau Berkata Menulis Bezan Zaman PN Dan Zaman Madani Masa Raya Dahlah Ayam Mahal Terhad Pula Tulisnya Di Laman Sosial Itu Pada 14 Mas Yang Lalu Menteri Pertanian Menteri Pertanian Dan Kecaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu Dilaporkan Berkata Bahawa Bekalan Ayam Pada Masa Ini Adalah Stabil Dan Ia Sekaligus Menyumbang Kepada Kestabilan Harga Ayam Semasa Beliau Berkata Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Atau DVS Menunjukkan Adalah Purata Harga Ayam Di Ladang Yang Direkodkan Di Seluruh Negara Malaysia Iaitu Di Semelanjung Malaysia Selama Empat Bulan Sejak November 2023 Adalah Stabil Jadi Ada Satu Berita Itu Yang Maksud Saya Dibangkitkan Semula Diungkit Semula Adalah Dengan Satu Dengan Satu Attachment Ini dia Harga Ayam Naik Enam Kali Bulan Ini Itu 16 April 2021 2021 Siapa Yang Mau Rintah Waktu Itu Siapa Perdana Menteri Waktu Itu Siapa Menteri Menteri Waktu Itu Dari BH News At BH Dot Kom Dot My Ditulis Oleh Balkis Zamiah Zahari 16 April 2021 Yang Mana Tajuknya Harga Ayam Naik Enam Kali Bulan Ini Harga Ayam Boleh Naik Enam Kali Itu Satu Yang Betul Betul Luar Biasa Ini Magic Betul Nih Kalau Sampai Begitu Oke Jadi Sekarang Sejak Daripada Perikatan Nasional Memerintah Sejak Perikatan Nasional Jadi Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan Harga Ayam Belum Dalam Keadaan Yang Setengah Stabil Dan Banyak Masalah Ayam Masalah Minyak Masalah Telur Semuanya Beres Sekarang Tidak Susah Untuk Cari Sekarang Dengan Harga Yang Stabil Dengan Harga Yang Stabil Jangan Pula Lepas Ini Ada Pula Walaun Yang Tiba Tiba Ada Pula Tiba Tiba Walaun Yang Tiba Tiba Apa Dia Bagit Tahu Di Media Sosial Kononnya Harga Mahal Itulah Pinanti Kantoy Rupa Rupanya Harga Yang Dia Kata Mahal Dia Beli Yang Premium Memang Premium Harga Premium Oke Terima Kasih Kerajaan Paduan Kerajaan Madani Yang Bertindak Dengan Baik Sehingga Semua Dapat Dikawal Dengan Baik Selamat 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 Salam Sejahtera Malaysia Wow Megadzur Kanain Dihugurkan Daripada Bos Amno Di Selangor Dan Diganti oleh Tenggu Zafrul Huyo Kasih Tanda Besar Besar Soalan Kasih Tanda Soalan Besar Besar Di sana. Kita tahu sebelum ini Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari untuk UMNO Selangor kemudian dia banyaklah pendedahannya dia buat antaranya sebab dia meletak jawatan, sebab pandangan dia, kalau pandangan dia tidak diterima, wajarlah untuk dia letak jawatan. Kemudian dia kata banyak yang tak ada di UMNO Selangor jadi ada artikel ini daripada sabudin.com.net gugurkan megat surkanain. Maksudnya apa? Pecat megat surkanain dan lantiklah Tengku Zafrul untuk ketua UMNO Selangor wow wow nampaknya UMNO semakin dalam keadaan yang hangat sekarang selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di dalam parti itu di negeri Selangor bahkan katanya sejak PRN 15 dimana UMNO tidak menang walau satu kerusi pun diikuti pula dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang dua kerusi saja tidak apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri itu untuk memulihkan kedudukan parti sepatutnya ujar beliau dengan dua keputusan buruk itu ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor sendiri untuk segera berubah dan segera menyadari realiti yang sedang berlaku beliau berkata sekarang ini sudah lapan bulan sudah lapan bulan selepas PRN tapi masih tidak ada apa-apa malahan pos motum mendalam pun tak ada strategi baru untuk tawanan hati rakyat pun tak ada katanya dari secara umum menurut Tengku Zahpro yang juga adalah Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Perancangan untuk berkasa UMNO di Selangor dan bersifat hambar beliau kata bersifat hambar dengan terus bersuara mengenai kedudukan Amn Selangor meskipun setelah meletak jawatan sebagai benda hari Tengku Zahpro nampaknya tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya itu membaca curitan dan isi hati yang diluahkan yang kali ini dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak idea dan perancangan serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO tidak keterlaluan kalau dikatakan meskipun berjawatan Menteri Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor yang sedih ada yang berangkali berfikir berangkali berfikir tak mengapa UMNO menang banyak kursi yang penting yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan sebaliknya Tengku Zafrul mahu UMNO untuk dapat memenangi lebih banyak kursi kalaupun tidak mampu untuk berkuasa selepas ini untuk itu ada baiknya mungkin jika Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi segera segera menggugurkan mergazul UMANTIN ini maksudnya memecat memecat menggazul kanain UMANTIN daripada jawatannya sebagai pengurusi UMNO Selangor dan selepas itu melantik Tengku Zafrul sebagai penggantinya menggazul kanain yang kalah di Parlimen Gombak pada PRM kemudian kalah lagi di Dun Gombak setia ketika PRM cukuplah sekadar jadi setia usaha politik Zaid Amidi dan ketua UMNO bahagian Gombak saja sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera dia ada selama ini pun macam tidak cubalah try Tengku Zafrul mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap dia juga rajin bekerja kata Sabudin Husin 6 April 2024 Dajan Adi Suara Rakyat bagaimana di channel ini kita tengoklah betulkah tapi daripada dia dipecat daripada dia dipecat kalau betul-betul dia memang letak berguna tak ada impact yang baik kepada UMNO daripada dia dipecat lebih baiklah dia letak jawatan lebih baiklah dia letak jawatan sebab kalau dipecat kalau kita nak minta kerjaan kalau kita nak minta kerja kita bagi resume kita bagi resume dan bila kita bagi resume itu ada tulis dipecat resume yang tak bagus tapi daripada dipecat lebih baik letak jawatan letak jawatan lepas itu bagilah orang yang lebih pandai orang yang lebih dapat membawa UMNO untuk menjadi parti yang kuat semula kalau memang betul Maghazul Kanain tak boleh lagi bertanggungjawab tak boleh lagi memberi idea tak ada impact yang bagus lagi untuk perkembangan UMNO untuk menjadi parti yang dihormati semula seperti dulu letak jawatan lepas itu ditambah lagi pula itu sejarah sejarah Maghazul Kanain sendiri di parlimen pun dia kalah pilihan raya parlimen dia kalah lepas itu pilihan raya PRN PRN itu untuk adun untuk dun pun kalah juga jadi itu maksudnya dia pun memang kalah cuma saja mungkin kerana dia orang yang paling berpengalaman orang lama di dalam Amlus Langur tahu selok belok mungkin dia juga rapat dengan Zahid Hamidi jadi mungkin itu mempengaruhi bahwa dia untuk dilantik menjadi ketua Amnud di Selangor tapi kalau memang semua itu sudah ditolak ataupun semuanya tidak lagi berjalan seperti sepatutnya baguslah betul baguslah untuk dia letak jawatannya jangan dipecat jangan sampai dipecat dipecat itu bikin malu tapi kalau letak jawatan itu biasalah letak jawatan cari kerja yang lain tapi kalau dipecat itu mesti ada sesuatu yang buruk jadi sebelum Zahid Hamidi dipecat kalau memang betul tak payah pecat nasihatkan supaya beliau letak jawatan itu lebih abdal lebih elok agaknya jangan lupa tekan subscribe like dan share Malaysia kita punya cinta kita jaga kita bye salam sejahtera Malaysia pilihan rea kecil PRK kuala kubu baru menjadi berita yang hangat sekarang ini di Malaysia menjadi satu bualan sekarang ini yang cukup besar di media media sosial terutamanya media sosial yang ingin melihat apakah bakal terjadi di PRK kuala kubu baru ini soalan yang paling penting soalan yang pasti penting menarik perhatian dan ditunggu tunggu ialah siapakah calon yang akan ditandingkan disana ya siapakah calon PRK untuk kuala kubu baru Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan berkenaan dengan calon daripada Pakatan Harapan Pakatan Harapan akan bermusyarat esok yaitu hari ini 7 April untuk memuktamadkan calon Pakatan Harapan bermusyarat hari ini 7 hari bulan April 2024 untuk memuktamadkan pemilihan calon pada pilihan daerah negeri atau pilihan daerah negeri pula pilihan daerah kecil untuk Dewan dengan negeri Dun Kuala Kubu Baru Negeri Selangor 11 Mei depan timbalan timbalan pengerusi kebangsaan untuk DAP Kubin Sing Liu berkata dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan di Sya'alam tengah hari itu beberapa nama akan dikemukakan untuk penilaian termasuklah daripada sayap wanita wow adakah kita akan melihat calon daripada Pakatan Harapan adalah seorang wanita tiada yang mustahil sebab kita percaya sekarang kita mesti ada gender punya equality kesaksamaan tidak lagi ada mesti diskriminasi mana boleh ada diskriminasi pada zaman sekarang jadi kalau ada calon dari wanita itu bagus calon lelaki pun bagus juga no problem saya kira saya harap bukan hanya daripada perkataan harapan yang berpendangan seperti ini tapi daripada parti-parti yang lain juga perlu berpendangan yang sama yaitu termasuk daripada sayap wanita harus ditimbangkan untuk menjadi calon ini baru betul jangan ada diskriminasi jadi beliau berkata kita berharap keputusan memuktamadkan calon dapat dibuat dalam masa terdekat namun buat masa sekarang ia masih dalam perbincangan belum ada keputusan lagi tambahnya tapi kata dia soal parti mana yang akan bertanding itu telah ditentukan ia calon PH yaitu perpaduan daripada DAP katanya pada hari ini jadi sudah pun ditentukan menurut kata dia ini yaitu calon itu daripada pakatan harapan calon daripada pakatan harapan perpaduan maksudnya daripada kerajaan daripada kerajaan ialah daripada DAP katanya hari ini jadi daripada DAP bukan daripada PKR mungkin bukan daripada barisan nasional bukan tapi daripada DAP dan mungkin bukan juga daripada amanah tapi dari DAP pengurusi DAP Selangor itu berkata demikian kepada media selepas program ikhlas MYNIC sinari Ramadan raikan syawal di Damansarat Selangor seramai 48 individu daripada 12 keluarga asnaf telah dibawa untuk membeli berlah barangan persiapan adil fitri masing-masing Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPRM eh SPRM Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarik penamaan jalun dan pengundian awal untuk PRK berkenaan masing-masing pada 27 April pada Sabtu dan 7 Mei pada Selasa kerusi Dun Kuala Kubu Baru telah menjadi kosong susulan daripada kematian penyandangnya iaitu Li Ki Hiong 58 tahun pada 21 Mac yang lalu mendiam yang telah menjadi ahli Dewan Nangan Negeri adun Kuala Kubu Selangor Kuala Kubu Selangor lagi Kuala Kubu Baru Kuala Kubu Baru di bawah Parlimen Hulu Selangor sejak tahun 2013 lagi telah meninggal dunia selepas bergelut dengan melawan kanser sejak beberapa tahun yang lalu PRK Kuala Kubu Baru adalah PRK ke-7 selepas pilihan raya umum PRU ke-15 pada 2022 yang lalu daftar pemilihan daftar pemilih pilihan raya bagi PRK Kuala Kubu Baru itu adalah sebanyak 40,226 orang yang terdiri daripada 39,362 penghormat biasa 625 anggota polis dan 238 anggota tentera wow ini hampir seribu orang daripada anggota polis dan tentera ui ramai dan pasangan serta seorang pengundi tidak hadir luar negara pertama yang menarik perhatian saya ialah anggota polis dan anggota tentera yang hampir seribu orang ini boleh menentukan kemenangan ini boleh menentukan kemenangan sebab pilihan raya yang lalu ada menang sampai 100 undi jatau ini seribu banyak hampir seribu jadi ada beberapa artikel yang saya baca menyatakan bahawa pembangkang perikatan nasional yakin mahu boleh rampas kuala kubu baru ini tapi betul keadron berkemampuan betul keadron ada kemampuan dan ini akan menjadi mungkin boleh menjadi satu titik tanda kekuatan ph perpaduan ini kelajuan perpaduan dan ini juga akan menjadi titik tanda sekuat mana lagi kah pakatan harapan di selangor terutamanya di api di selangor sebab kalau saya tidak silap penyandang dari dulu ini yang telah meninggal dunia ini daripada di api jadi nanti kita akan tengok kalaupun menang berapa lagi tinggal dia punya majority kalau majority semakin meningkat maksudnya makin diterima kalau makin kurang tahulah apa dia punya maksud tapi kalau kalah lagilah banyak maksud yang perlu untuk dipahami apapapun kita tengoklah nanti siapakah calonnya dan kita tengok nanti apakah keputusannya dan nanti suara rakyat bergembang di channel ini bye-bye